pertama-tama kalian siapkan bahan-bahannya ya ini aku daging 500 gram aku tambahkan telur 2 putir terus disini aku tambahkan bawang putih yang udah aku ulek halus oke disini ada gula sedikit ada garam, ada penyedap kalau kalian mau pakai kaldu jamur boleh juga disini aku kasih lada kud sedikit lada bubuk ya terus disini aku pakai saus tiram 2 sendok teh terus disini aku pakai saus minyak wijen 1 sendok teh terus disini aku tambahkan daun bawang pakai 3 tangkai disini wortel aku pakai 2 buah terus disini aku kasih tepung 3 sendok makan terus tepung sagu aku kasih 5 sendok makan terus disitu aku kasih bawang gores sedikit oke disini lanjut aku pakai kulit pangsit untuk kulitnya siomanya ini terus aku ulet-ulet sampai aku ratatain gitu lapisin, olesin gitu terus aku lipat-lipat oke disini aku tambahin toppingan wortel terus ini aku langsung aku kukus aja guys sebelum kalian kukus jangan lupa kalian kasih minyak biar gak lengket ini aku tutup pakai kain biar airnya gak nerembes lanjut sambal disini aku pakai 1 siung bawang merah 1 siung bawang putih terus cabai merah rawit cabai besar terus disini aku tambahkan garam sedikit gula sedikit aku kasih saus indokut oke disini langsung aku tuangin ke mangkok selesai ini tinggal dicocel aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati